Halo Indonesia, Salam NKRI Tiada hari tanpa mampir rumah warga Sepertinya itulah moto Ganjar Pranowo hari-hari belakangan ini Terutama selama bulan suci Ramadan ini Ganjar setiap hari berkunjung ke rumah-rumah warga Jawa Tengah Ia berkeliling ke berbagai kabupaten dan kota Berburu rumah-rumah yang tidak layah huni Ia akan masuk ke sana Bersilaturahmi ke pemiliknya Dan menyampaikan akan memperbaiki rumah itu Agar lebih layak untuk ditinggali Membangun RTLH memang bukan pekerjaan luar biasa Semua gubernur dan bupati wali kota melakukannya Tapi cek saja Siapa gubernur yang konsisten Hampir tiap hari mencari rumah tak layah huni Kepala daerah lain jelas males lah Apalagi puasa-puasa begini Ngapain panas-panas jalan-jalan ke pelosok desa Lebih enak di kantor yang AC-nya dingin Nonton Netflix sambil nunggu maghrib tiba Eh gubernur kan punya bawahan Ngapain dia turun sendiri Tugas gubernur itu membuat kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat luas Kalau satu-satu begitu tidak akan berdampak besar Begitu kata orang-orang yang nyinyir Jadi gini Sejak awal tahun ini Rumah warga yang diperbaiki oleh Ganjar Pranovo Sudah 6.500 rumah lebih Belum ada 4 bulan Sudah 6.500 unit Itu adalah rumah-rumah yang dibangun dengan anggaran dari provinsi Kok sudah banyak sekali? Ya Karena sudah direncanakan sejak tahun lalu Dan jelas Tidak semuanya dikunjungi Ganjar satu persatu Ganjar hanya mengunjungi satu atau dua rumah tiap hari Karena lainnya sudah dikerjakan bawahannya Lainnya sudah dikunjungi wakil gubernur Segda Kepala-kepala dinas Kabak Kabit Kasih Hingga staff teknis lainnya Tapi meski sudah punya bawahan Ganjar bukan pemimpin yang kepingin ongkang-ongkang Ia bukan pemimpin di belakang meja Ia orang lapangan Ia merasa harus selalu ikut turun langsung Mengecek di lapangan Karena dari situlah Ia bisa mengkroscek laporan anak buahnya Jika ada temuan buruk Ia bisa langsung memperbaiki Jika hasilnya bagus Maka ia bisa langsung memberikan apresiasi Tak kalah penting dengan ke lapangan dan berkunjung ke rumah-rumah Ganjar juga bisa membahagiakan warganya Siapa sih yang tidak senang rumahnya didatangi gubernur Dikunjungi camat atau bupati saja mungkin belum pernah Paling-paling yang lurah Itu pun jarang Tapi ini seorang gubernur ada di rumahnya Malah tak sekedar mampir Tapi membawa kabar gembira Memperbaiki rumah reot yang puluhan tahun tak bisa diperbaikinya Bahagia? Iya Itulah tujuan Ganjar Ia bekerja keras setiap hari Berkeliling untuk berburu Kebahagiaan warganya Menariknya Secara matematis Dan hukum alam Ganjar tidak bisa membahagiakan semua orang Warga jateng jumlahnya lebih dari 37 juta jiwa Warganya Tapi ternyata indeks kebahagiaan warga jateng sejak 2014 hingga 2022 Terus meningkat Nah di sisi lain Gubernur Anies Baswedan katanya membangun ini dan itu secara luar biasa Punya prestasi internasional Tapi warga Jakarta malah tidak bahagia BPS mencatat Indeks kebahagiaannya warga DKI Jakarta menurun selama Anies menjabat Jadi pertanyaannya Anies ini membangun untuk kebahagiaan siapa? Apakah untuk dirinya sendiri? Karena tidak semua warga butuh gedung megah Atau stadion bola berson sistem wah Ada yang justru lebih senang Jika genting rumahnya tak lagi bocor Dan lantai rumahnya yang semula tanah telah dipelester Ada yang sudah cukup bahagia Karena sekarang punya jamban Ia tak lagi khawatir Kalau perutnya mulis malam-malam Ada pula yang bersuka cita dengan kehidupan yang damai Dengan kerukunan umat beragama Dan jaminan setiap umat bisa beribadat dengan aman Impian-impian sederhana itulah Yang diberikan Ganjar Pranowo Dengan kehadirannya Dengan hadir Ia bisa menyerap aspirasi rakyatnya Ia jadi tahu Betapa kenaikan harga minyak goreng Telah memukul dengan begitu keras Dapur warganya Karena itulah Ia kemudian mengkritik keras Kementerian Perdagangan Ia sebut Kemenak lambat Dan tidak becus tangani Kelangkaan Migor Ada gubernur lain Yang sekeras Ganjar teriaknya Anies Baswedan Malah diam-diam saja Sembunyi di balik ketiak wakilnya Ketika lainnya hanya kunjungan Seremonial ke pasar Ganjar sidak Ke distributor minyak Dan agen-agennya Ia temukan Molornya kiriman stok Dari pabrik Ia juga Temukan permainan agen Yang mempersulit Perdagangan pasar Untuk minyak goreng ini Sejak awal Ganjar memang mengincar Kementerian Perdagangan Sekarang terbuktikan Salah satu dirjennya tersangka Karena memang disitulah biangnya Ganjar gubernur yang mau Berdekat-dekat dengan rakyatnya Yang mau mendengar Dari keluk kesah Hingga sumpah serapan Ia pun tak sekedar menampung Tapi memproses laporan itu Untuk dicarikan solusi Secepat-cepatnya Ganjar Pranovo Bukan gubernur Jakarta Yang hanya datang Ketika ada acara bagus Untuk diberitakan di media Tapi ketika ada masalah Lalu menghindar Dan menyerahkan segala urusan itu Pada wakilnya Salam hormat Salam NKRI Saya Franciscus Adrianusai Salam sehat Untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.